Selamat siang, ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan Maspor berdasarkan rekomendasi mendatangin yaitu warung makan opor bebek emaknya. Biasanya bebek itu digorek, namun di sini dijadikan opor sehingga menjadikan suatu penasaran. Yuk kita ikuti. Biasanya apabila kuliner dengan menu bebek, biasanya kita langsung berpikiran adalah bebek goreng. Namun saya mendengar masukan dari subscriber kami bahwa di daerah Banyumbiru, Kabupaten Semarang, ada kuliner bebek yang diolah menjadi opor bebek. Oleh karena itu, saya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, saya mencoba mencari warung makan opor bebek emaknya tersebut. Dari kota Ungaran, saya menuju ke lokasi ini kurang lebih memerlukan waktu 40 menit. Saya berjalan masih dalam kondisi pagi hari sehingga jalanan sepi dan lancar. Untuk mencapai lokasi ini tidaklah sulit karena saya menggunakan aplikasi Google Map dan lokasinya itu juga ada di pinggir jalan utama. Warung makan opor bebek emak ini berada di Jalan Raya Muncul, Kebumen, Banyubiru, Semarang, Jawa Tengah. Jam bukannya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Warung makan opor bebek ini bentuknya sangat sederhana karena bangunannya itu seperti bangunan rumah penduduk pada umumnya. Ada beberapa meja dan kursi untuk pembeli yang makan di tempat. Ruangannya cukup bersih dan juga ada musola, toilet, dan tempat parkir untuk beberapa mobil dan motor. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di warung ini juga mengikuti protokol kesehatan. Di warung ini untuk di bagian dalam dipakai untuk memproses memasak baik bebek maupun ayam. Sehingga kita diperbolehkan untuk melihat proses memasak tersebut. Kita juga bisa memilih langsung menu-menu yang kita inginkan. Menu yang ada di sini yaitu opor bebek, bebek goreng, dan ayam goreng. Saya hari ini memesan opor bebek dan bebek goreng yang merupakan menu favorit di warung ini. Sambil menunggu kedatangan menu kami, saya kemudian mengambil nasi sendiri. Nasi di sini kita mengambil secara perasmanan disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Hari ini saya mengambil setengah porsi. Untuk mengambil baik sedikit maupun banyak, harganya sama. Saya tidak perlu menunggu lama atas pesanan kami. Pada saat saya selesai mengambil nasi, ternyata menu yang kami pesan sudah datang. Penyajian atas menu kami tersebut adalah Sepiring opor bebek, kemudian ada sepiring lalapan, Satu potongan bebek goreng yang dijajikan juga dalam piring, Kemudian kuah untuk bebek goreng, Kemudian sambal bawang, minumnya adalah es jeruk. Dari penyajian ini kemudian saya tertarik dengan hidangan kuah. Karena ternyata menu bebek goreng juga menggunakan kuah. Ini yang sangat menarik bagi saya. Saya mulai mencoba dari bebek. Ini opornya. Ini opornya satu korsinya seperti tadi. Ini ada buku. Ini ada sebuah. Ini ada bawang. Ini bawang. Baunya itu benar-benar lebih kira-benar untuk berada mencoba. Ini berada mencoba. Saya coba kuahnya dulu. Kuahnya benar-benar, bumbunya itu terasa bangga. Dan saya coba. Oh! Ini berada di kisir. , kok? Saya gilin aja yang 9T. Kau nampang ada, Lepas MVP Tapi ini masak kan saya nampang ada di bawang. Lepasłam ada di bawang. Daging bebeknya itu berselimur dengan kuah opor kental yang berwarna kuning Dan diberi taburan bawang goreng yang benar-benar membuat selera makan saya itu meningkat Dagingnya itu empuk, bumbunya juga meresap sehingga bisa dikatakan eco sangat Saya terus terang kurang begitu suka bebek tapi lihat ini benar-benar rugi yang gak makan bebek Dan nanti itu, nanti enggak, 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 enggak Kemudian saya merkeka ya, gorengnya seperti yang tadi Ukurannya sebenarnya menurut saya yang besar Bermain besar sih Mirip-mirip dengan ayam Cara makannya di sini, kalau bisa makan dengan buahnya bisa Tapi bisa juga dengan kuah Kuah ini tadi sama dengan kuah opor Jadi tergantung selera Kalau kita mau kuah ini dua sambal Tinggal kuahnya Terus kita juga dengan si ayam Bebek goreng Ukuran daging bebeknya itu juga lumayan cukup besar Dari proses penggorengannya itu membuat dagingannya juga empuk Dan bumbu-bumbunya juga masuk ke dalam daging tersebut Kondisi panas-panas lagi, jadi benar-benar lebih enak Jangan lupa untuk mencoba ada sambel sambel bawang udah setengah udah kemudian juga ada lalap lalapannya ada teman dan timur harga untuk bebek baik paha maupun dada baik dalam bentuk opor maupun bebek goreng harganya Rp21.000 lalapan harganya Rp4.000 nasi kondisinya adalah mengambil sendiri baik sedikit maupun banyak harganya sama yaitu Rp5.000 untuk teh harganya Rp3.000 dan untuk jeruk harganya Rp4.000 kepala baik bebek maupun ayam harganya Rp10.000 sedangkan untuk jeruan Rp10.000 untuk ayam baik dada maupun paha harganya Rp25.000 apabila teman-teman jadi penasaran khususnya yang sedang berada di sekitaran salah tiga Ambarawa dan Semarang silahkan anda mencoba dari menu ini benar-benar ini bisa direkomendasikan terima kasih terima kasih selamat menikmati